Mulai belajar investasi, Al-Ghazali berguru kemaya Estianti. Dijuluki Deja Muda dengan bayaran termahal. Al-Ghazali yang sudah punya banyak uang di usia muda tertarik untuk investasi. Tak sembarangan, ilmu berinvestasi didapatkan al dari orang tuanya. Sebenarnya, ilmu bisnis dari orang tua, ayah dan bunda yang kasih tahu berbisnis. Terutama bunda kan, bisnis, properti ya, ucap Al ditemui di Tebet, Jakarta Selatan. Jumat, tanggal 15 September tahun 2017. Sudah membidik bisnis sejak muda, Al mengaku tak mau main-main. Musisi tampan itu mengaku bakal mencari lahan untuk dijadikan tempat usahanya. Bisnis kafe. Al mencari lahan strategis untuk bisnis. Berbagai survei kecil-kecilan dilakukan. Karena hendak bisnis kafe, maka Al mencari lahan di daerah Selatan Jakarta yang merupakan area. Strategis untuk tempat gaul. Bisnisnya untuk kafe mungkin nanti, sekarang cari invest tanah dulu. Kalau sudah invest baru usaha, sekarang sudah mulai survei pelan-pelan. Saya mau cari lahan di daerah Selatan Jakarta, kalau enggak daerah pondok indah. Cipete atau Cilandak tutup augasali. Selatan Jakarta